Dari IDI sendiri kan juga mengikuti ya perkembangan dari teknologi, saya dengar, saya lihat juga ada konten-konten yang dibuat, itu sebenarnya apakah ditujukan untuk generasi yang YZ tadi atau gimana dok? Karena itu juga munculnya pada saat pandemi ya, kan dulu-dulu juga gak kepikir mungkin bikin konten-konten semacam itu ya dok? Iya, jadi IDI ya, IDI PB ya, pengurus pusat, terus ada juga pengurus wilayah atau cabang, kita yang paling deket cabang ya, di Surabaya ini, kota Surabaya itu kita ada anggota sekitar hampir 9000 ya. Bagaimana supaya keilmuan anggota kita itu tetap terjaga ya, artinya kita misalnya ngadakan suatu acara, termasuk ini kan ya, recorded, kemudian bisa diulang-ulang ya, termasuk acara-acara ilmiah itu hampir semuanya kita recorded, kemudian kita editing, kemudian kita punya channel ya, jadi punya channel Youtube sendiri, kemudian punya channel Instagram ya, punya apa itu Facebook ya. Kalau untuk TikTok biasanya kita ke anggota yang lebih muda, misalnya yang masih koas ya, mahasiswa-mahasiswa di Surabaya itu, kita berafiliasi ya, mana konten-konten itu yang untuk edukasi untuk masyarakat, itu kita ini ya, kita apa itu, engage ya, jadi bisa kita tampilkan. Iya, seperti itu. Jadi, semua tujuannya mengedukasi masyarakat, kemudian bagaimana teknologi-teknologi itu atau kita ini bermanfaat ya, terutama dalam hal kesehatan tentunya ya. Iya, iya. Dan itu nara sumbernya pasti sudah tersedia, dari 9 ribu itu pasti bisa masuk bergantian, mau spesialis apa aja aja di situ ya. Iya, bisa. Halo, Sobat Berita Jatim, dimanapun berada. Ketemu lagi dengan saya, Ellen Pratiwi. Kali ini saya hadir dalam program Bincang Sehat di Berita Jatim TV. Semoga Anda juga sedang sehat-sehat saja ya. Nah, untuk kali ini saya hadir bersama seorang dokter yang nanti terkait dengan tema dalam rangka Hari Dokter Nasional Indonesia dan juga Hari Ulang Tahun Ikatan Dokter Indonesia ke-73. Nah, dari perwakilan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Surabaya, kali ini telah hadir bersama saya yaitu Dr. Muhammad Yusuf, SPOG Konsultan. Assalamualaikum dokter. Assalamualaikum. Masih sekretaris di Surabaya? Masih. Oh iya, baik. Nah, ini peran dokter Yusuf pastinya juga cukup signifikan ini ya dalam rangka-rang perayaan-perayaan hari begini ya. Baik, kita akan ngobrol-ngobrol ya. Karena saat ini yang kita tahu adalah zamannya sudah beda gitu. Kalau mungkin zaman ayah, ibu kita atau kakek, neneknya, para Sobat Berita Jatim, dulu kalau periksa ke dokter mungkin harus amprian panjang, terus juga lama mungkin di dalam ruangan karena memang tidak banyak informasi-informasi yang didapat. Yang punya informasi-informasi itu hanya dokter-dokter. Nah, sekarang ini karena eranya era digital dan semua informasi diperoleh dengan mudah, ini kayaknya pasien-pasien sudah pada lebih pinter dari dokternya atau keminter ya dok ya. Nah, itu juga menjadi tantangan tersendiri tentunya bagi para dokter zaman now. Juga bagaimana juga dokter-dokter harus menghadapi kaum milenial, anak-anak yang mungkin sudah di generasi yang di zaman IT ini, bagaimana sih mereka menyikapi konsultasi ke dokter itu gitu. Biasanya sih mungkin mereka sudah baca-baca dulu ya, cuman hati-hatinya adalah tidak semua berita yang ada di media itu semua benar. Ada yang hoax, ada yang mungkin juga tidak benar begitu ya. Kita akan tanyakan bagaimana kesiapan dari teman-teman dokter yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia ini menyikapi perubahan zaman dan juga menghadapi kaum milenial. Dan tentu saja dalam rangka peringatan Hari Dokter Indonesia dan juga Hari Ulang Tahun ID ke-73. Oke dok, kita ngomong-ngomong lagi dok. Sebenarnya untuk saat ini, setelah pandemi itu, mungkin apa yang berubah gitu? Adakah perubahan kegiatan dokter-dokter? Apa kembali lagi pada zaman sebelum pandemi dulu? Begitu dok, kesibukannya? Terima kasih Mbak Ellen. Jadi memang pandemi ini bisa dikatakan ini ya, apa itu? Titik kita itu berubah semuanya ya. Jadi, pemanfaatan teknologi itu dikatakan itu langsung kita akselerasi sekitar 10-15 tahun ke depannya. Begitu cepatnya ya. Sebenarnya penunjang teknologinya kan sudah ada ya. Kita sudah mengenal teknologi 4G mungkin ya, sekarang malah 5G ya. Pembangunan juga 6G ya. Nah, tapi kita mungkin bisa jadi sebelum COVID kita memakainya, enggak kita push ya. Paksa sampai limitnya teknologi tersebut ya. Kurang maksimal lah. Kurang maksimal kita manfaatkan. Begitu era COVID, kita yang harus di rumah, nah itu yang baru kita tahu. Ternyata teknologi yang sebenarnya sudah kita genggam itu bisa kita lebih maksimalkan seperti itu ya. Kita saja yang mungkin enggak aware terhadap itu ya. Seperti itu. Masih pakai cara-cara yang lama gitu setelah itu. Kemudian online ini jadi sangat penting begitu ya. Sangat penting ya. Untuk konsultasi, kemudian untuk juga rapat bersama-sama dengan... Oh iya, apapun ya. Jadi sebenarnya di dunia kedokteran itu, misalnya kita bilang telemedicine ya, sampai kita membaca hasil pemeriksaan diagnosis suatu penyakit itu di lain negara dan lain sebagainya. Itu kan biasa kita lakukan ya, tetapi tidak semasif ini ya. Sebenarnya teknologi 5G sendiri kita memungkinkan kita, ya dalam tanda kutip misalnya robotic surgery ya, itu pasiennya di Surabaya, operatornya misalnya dari Kyoto University, seperti itu, itu memungkinkan ya. Karena robotik ya, terus dengan kecepatan data yang sedemikian besar ya, kita menggerakkan tangan di Jepang itu real time ya, gerak juga yang di sini, seperti itu. Sudah seperti itu ya. Salah satu teknologi saya pernah baca itu kalau tidak salah ada 10 bidang yang tidak akan hilang ya, termasuk media, termasuk orang-orang yang di industri kreatif dan ini ya, tidak tergantikan ya. Jadi tentu semua ya, ada peran kita tentu ya, setting dan lain sebagainya ya. Tetapi begitu pelaksanaan itu bisa di remote dari jauh ya, dengan kecepatan data yang besar tentunya, itu sudah ada untuk sekarang itu bisa. Luar biasa, itu tadi mungkin kita awam ya, nggak ngerti, tapi kalau dokter nih yang udah mungkin selalu update begitu ya tentang perkembangan teknologi dari rumah sakit mana aja di seluruh dunia, pasti juga nanti lambat laun juga akan bisa dilakukan di Indonesia dan ini mungkin contoh-contoh kecil yang gimana dokter-dokter di Indonesia pun sudah mulai bisa mengikuti gitu ya dok ya, dan selalu update ya. Kan selama ini mungkin kita tahu ya, dengan adanya era covid, kita bisa konsultasi lewat gadget, kemudian bisa melakukan pemesanan lewat gadget, obat, seperti itu ya. Tetapi tentu pada kondisi yang sangat terbatas ya. Jadi ada plus minusnya ya? Iya, pasti ya, karena bagaimanapun kedokteran itu kan ada ilmu dasarnya, ilmu dasar itu ya termasuk pemeriksaan fisik ya. Jadi kalau kita misalnya telemedicine kan hanya mampu melakukan anamnesis ya, walaupun secara anamnesis itu kita bisa ke arah mana penyakit itu diagnosis itu 80% dari pertanyaan-pertanyaan yang tepat, yang kita ajukan dengan baik itu sebenarnya 80% diagnosis sudah kita pegang. Kemudian pemeriksaan fisik itu melengkapi ya, kemudian pemeriksaan tambahan, laboratorium, kemudian radiologi, dan lain sebagainya itu membuat sempurna suatu diagnosis itu. Memang itu memang, ke depannya pasti nanti hambatan-hambatan itu pemeriksaan fisik, mungkin nanti ada device yang bisa kita beli, kemudian kita yang dari remote bisa, seperti itu ya. Kan sementara ini kan kita tahu sendiri ada jam-jam jam yang gadget ya. Oh iya, yang bisa mengukur itu kan apa? Itu kan sampai bisa, kalau mungkin lihat iklannya ya, kita tahu kalau ada gangguan irama jantung, kemudian kalau terganggu sekian ya, rate-nya sekian, karena sudah based on data, sudah disiapkan data apa, oh kalau ini gangguan seperti ini, maka itu akan otomatis akan call near hospital ya, rumah sakit terdekat, maka tim IMT-nya itu langsung akan mendatangi pasien, dan itu di negara Macuda, sudah biasa ya, kita lihat di Amerika, di Jepang, ada satu pasien itu kalau nggak salah di Jepang, dia memang punya gangguan irama jantung, naik gunung dia terus ternyata terjadi gangguan irama, itu langsung dijemput sama, langsung terhubung sama tim helikopternya dan lain jemput, akhirnya nyelamatkan nyawa ya, itu sesimpel ya, tapi kan memang penyakit kan bukan hanya masalah jantung ya, tapi itu memang pada kondisi-kondisi yang... Ya nanti akan ketemu lagi, apa? Ya seperti itu, jadi sudah langsung otomatis ya, bisa dimonitor ya, mungkin ke depannya lebih luar biasa lagi. Wow, siapkah Anda? Ya, para dokter juga mesti siap-siap ya? Berikut ya, misalnya kalau kita bicara ya, saya mungkin bukan generasi, saya generasi Y generation ya, bukan Z generation ya, milenial, kemudian yang Z, yang lebih baru lagi ya, yang Z aja mungkin sudah habis ini siap-siap digantiin oleh Z generasi kan, kalau Y generation kan milenial ya, kemudian yang Z ini yang usianya berapa ya, di bawah 29 tahun, ya mungkin rekan-rekan di sini kan, banyak yang usianya masih di bawah 29 tahun. Mungkin belum kebayang di kita ini, apalagi nanti perubahan yang terjadi gitu ya, baik dan itu memang harus seimbang antara penemuan di bidang penelitian ke dokteran juga dengan IT ini, mesti nyambung terus nih, karena itu akan lebih mempermudah dan juga mempercepat proses jadi bisa tertangani begitu ya. Sementara kalau perilaku pasien sendiri dok, apakah sekarang ini saya dengar-dengar kan mereka udah belum periksa itu mereka udah punya baca-baca dulu gitu, nah itu gimana dokter nyikapin pasien yang begitu? Ya baca di sini dok, saya baca di sini dok gitu. Jadi selalu gini ya, kita itu dalam praktek kedokteran ya, kita mengenal tersebagian dari etik ya, autonomi pasien ya, kita selalu respect pada itu ya, jadi pertama kan kita tahu selalu yang untuk keselamatan ya, kemudian tidak membahayakan ya, kemudian pasien itu punya autonomi, karena dia tahu kan, artinya prefer pasien, dok saya misalnya baca di googling sekian ya, atau misalnya dia lebih canggih lagi nih, dok menurut Pak Med ya, jadi library-nya US ya, itu mengatakan kalau penyakit saya ini pendekatannya seperti ini, ini, ini. Nah kita juga harus siap, karena siapapun itu bisa akses data, iya, jadi asal dia literasinya sangat bagus, terus dia bukan hanya googling lagi, dia more specific, dia akan baca dan saya rasa kalau dia paham ya, mungkin kalau orang-orang di dunia medis mungkin lebih mudah ya paham ya terhadap bahasa-bahasa kedokteran atau yang sangat khusus ya, tapi ambet laun nanti pasien juga bisa ya, bukan hanya sekedar dari wikipedia, dari googling ya, yang bisa jadi pendapatnya itu benar, nanti dia sudah bisa dari jurnal-jurnal atau citasi-citasi yang, karena mudah diakses ya, iya, siapapun bisa ya, dan for free sekarang kan akses itu, jadi jangan sampai yang kita yang menghadapi itu yang malah kita ketinggalan ya, nah itulah gunanya kita memang, kalau di, ya di dokteran itu kan, belajarnya kan sampai kita ini ya, nggak pernah berhenti, nggak pernah berhenti, karena memang berkembang terus ya, dan pasien pun berkembang ya, seperti itu. Ya, itu dia tuh, jadi sudah ada usaha-usaha juga dari dokter untuk, bisa juga mengikuti zaman ya, mengikuti perkembangan, dan karena pasiennya juga semakin berubah gitu ya, mereka dengan mudah mengakses-akses berita, cuman ya pastinya dokternya dia akan meluruskan, ini berita benar nggak sih gitu, atau penelitiannya bertanggung jawab atau nggak, gitu kan, itu yang penting gitu, jadi ya mungkin kita nikmatin aja ya dok, jamannya seperti ini, nah kemudian kalau udah jamannya seperti ini, ini kan dari IDI sendiri kan juga mengikuti ya, perkembangan dari teknologi, saya dengar, saya lihat juga ada konten-konten yang dibuat, itu sebenarnya apakah ditujukan untuk generasi yang YZ tadi, atau gimana dok, karena itu juga munculnya pada saat pandemi ya, kan dulu-dulu juga nggak kepikir mungkin bikin konten-konten semacam itu ya dok. Iya, jadi IDI ya, IDI, PB ya, pengurus pusat, terus ada juga pengurus wilayah atau cabang, kita yang paling deket cabang ya, di Surabaya ini, kota Surabaya itu, kita ada anggota sekitar hampir 9 ribu ya, karena termasuk yang ini ya, yang lagi menentu pendidikan spesialis ya, itu aja sudah angkanya di hampir 2 ribu ya, yang menentu pendidikan. Syukur ya, banyak calon. Nah, karena yang lagi menempu pendidikan dokter spesialis pun, itu juga anggota IDI Cabang Surabaya, jadi memang anggotanya sangat gemuk, besar ya, salah satu anggota IDI yang bisa jadi yang terbesar ya, untuk suatu wilayah kota ya, kemudian tentu karena anggota-anggota kita ya, ada yang mulai yang Z ada, yang X ada gitu ya, X, Y, Z itu ada ya, jadi kita pasti adopt ya teknologi-teknologi tersebut ya, bagaimana misalnya untuk kalangan kita, itu kita tetap bagaimana supaya keilmuan anggota kita itu tetap terjaga ya, artinya kita misalnya ngadakan suatu acara, termasuk ini kan ya, recorded, kemudian bisa diulang-ulang ya, termasuk acara-acara ilmiah itu, hampir semuanya kita recorded, kemudian kita editing, kemudian kita punya channel ya, jadi punya channel Youtube sendiri, kemudian punya channel Instagram ya, punya apa itu, Facebook ya, kalau untuk TikTok, biasanya kita ke anggota yang lebih muda, misalnya yang masih koas ya, mahasiswa-mahasiswa di Surabaya itu, kita berafiliasi ya, mana konten-konten itu yang untuk edukasi untuk masyarakat, itu kita ini ya, kita apa itu, engage ya, jadi bisa kita tampilkan, seperti itu, jadi semua tujuannya mengedukasi masyarakat, kemudian bagaimana teknologi-teknologi itu, atau kita ini bermanfaat ya, terutama dalam hal kesehatan tentunya ya, dan itu nala sumbernya pasti sudah tersedia, dari 9000 itu pasti bisa masuk bergantian, mau spesialis apa aja, ada di situ ya dok, nah, itu menariknya, dan itu sudah terbaca oleh, Ketua IDI Jawa Surabaya ya, Dr. Bramanya, yang sudah menangkap peluang itu beberapa tahun lalu, sehingga eksis ya sampai sekarang ya dok, masih ya, jadi bisa diakses, mungkin kalau yang mau, pengen tahu dulu nih, segala penyakit kayaknya sudah masuk di situ ya dok, sudah ada, tinggal diakses, dan tentu saja, ini menjadi wacana baru gitu, bahwa yang misalnya, nanti kan ini di Surabaya aja ya, artinya nanti masyarakat Surabaya bisa mencatat, oh dokter ini, yang nanti saya akan temui, jadi sudah bisa memilih kira-kira, yang cocok atau sesuai dengan kondisinya, seperti apa. Jadi selain untuk profesi kita, juga sebenarnya untuk masyarakat ya, jadi hampir semua permasalahan yang, jadi kita punya program banyak memang, di Youtube IDI Surabaya itu ya, selain yang untuk edukasi teman sejawa, juga kita itu punya ini, apa itu, untuk masyarakat itu setiap minggu, setiap hari sebenarnya, namanya dolan, diskusi online, seperti itu. Oh diskusi online, ini bisa masyarakat bisa interaktif ya dok ya? Iya, jadi itu juga di upload juga, semua bisa ikut ya diskusi online itu, karena topik-topik kita lebih ke arah yang sederhana ya, terutama untuk layanan dasar, layanan primer ya, layanan primer itu misalnya, yang gampang tentang vertigo itu apa, bagaimana pendekatannya, kemudian kalau di Objin itu misalnya, gangguan perdarahan haid, itu seperti apa, jadi konten-konten termasuk, oh ini cocoknya untuk layanan primer, kita sediakan channel setiap hari Senin jam 3 sore itu, namanya dolan. Apa itu bisa ditayangkan ulang? Iya, bisa dilihat, selalu bisa dilihat di channel Youtube-nya IDI, jadi ribuan video di sana. Iya, sudah beberapa tahun ini ya, jadi untuk lebih mudah dan juga lebih yakin, bahwa yang mengisi konten adalah benar-benar dokter yang spesialis, sesuai dengan spesialisnya. Nah dok, ini karena waktu kita memang nggak banyak, saya ingin tahu nih acara-acara yang terkait dengan hari ulang tahun IDI ke-73, dan juga terkait dengan hari dokter nasional, ini apa yang dipersiapkan oleh teman-teman IDI Cabang Surabaya? Iya, jadi, sebentar lagi ya, beberapa hari ke depan ini kan ada hari dokter nasional dan ulang tahun IDI, kalau ulang tahun IDI ke-73 ya, sama hari dokter itu yang ke-20, lupa saya yang beberapa ya, tapi pelaksanaannya nanti se-Indonesia ini akan dipusatkan di Lamongan, iya malah di Lamongan nasional, iya, nasional, acaranya mulai hari Jumat, Jumat ya, Jumat minggu depan ya, Jumat, Sabtu, Minggu, bahkan dari pejabat-pejabat pusat juga akan datang ke Lamongan nantinya. Wah, senang nih Jawa Timur jadi tuan rumah nih. Ya, tuan rumah untuk acara nasional. Berita jati mesti meliput nih. Jadi, Jumat minggu depan itu sudah dimulainya, sampai hari Selasa. Kita juga berpartisipasi semua dari cabang ya, se-Indonesia ya, tapi yang paling diharapkan ini ya, apa ya, ke itu kursus seterahannya adalah yang dari Jawa Timur tentunya kan, berhubung acaranya juga di Lamongan. Nanti hari Kamis besok itu ada press release di IDI Jabang Surabaya terkait acara ini tentunya. Boleh di-share ke kami juga dok. Iya, kemudian terus hari tanggal 29 Oktober juga, nah, IDI Jabang Surabaya berkaitan dengan hari ulang tahun IDI ini juga, ke-73 akan mengadakan layanan pengobatan gratis. Wow, untuk masyarakat. Untuk masyarakat, yang terutama yang datang ke Car Free Day ya, karena pelaksanaannya... Di Car Free Day tanggal 29 Oktober. Iya, 29 Oktober mulai jam 6 pagi. Iya, sesuai dengan jamnya Car Free Day ya. Apa aja tuh dok ini ya? Nah, layanan yang diberikan itu mulai pemeriksaan jantung gratis, sampai rekam jantung, kemudian pemeriksaan USG gratis ya, kemudian ada pemeriksaan diabetes, kemudian pemeriksaan hipertensi, banyak ya dok ya? Banyak, ada rehab medik, ada pediatri, nanti screening stunting ya, kemudian ada pelayanan untuk juga dermatologis ya, TV itu juga akan layani, ada pembagian semacam apa itu, tabir surya atau macam-macam nanti. Kemudian ada donor darah juga, yang kita siapkan untuk 100. Itu free ya? Free semuanya. Kalau daftarannya nanti melalui? Sebenarnya nggak pakai daftar. Jadi, kita cuma batasi kuota, misalnya untuk rekam jantung kita batasi sampai 50, untuk USG kita bisa sampai 100, ya. Seperti itu. Jadi, ini benar-benar bakti dokter-dokter kepada masyarakat, makanya dibuat acara ini gratis ya? Bekerjasama, pemerintah, jadi ini cabang Surabaya, bekerjasama dengan pemerintah kota Surabaya, terus bekerjasama dengan rumah sakit Darmo tentunya, karena masalahnya di rumah sakit Darmo, yang paling gampang diakses. Kemungkinan untuk pasien juga berkunjung di sana. Kemungkinan juga Bapak Wali Kota akan ikut datang, karena memang untuk masyarakat Surabaya. Keren. Saya doakan, semoga lancar ya dok ya, caranya dan bermanfaat. Semoga diulang tahun yang ke-73 ini, lebih banyak lagi manfaat yang diterima oleh masyarakat, lebih banyak kemudahan-kemudahan akses ke teman-teman kesehatan. Semoga sukses. Dan mungkin ada pesan-pesan untuk masyarakat dokter, tentang kesehatan, silakan. Untuk saat ini. Ya, pesannya mungkin kita ngerasa sama-sama tahu ya, bahwa ini lagi panas-panasnya ini ya, Pulau Jawa, Jakarta, Surabaya ini suhu sangat tinggi ya. Pesannya pasti ya, banyak-banyak minum ya, hindari mungkin yang dingin atau es seperti itu ya. Kalau nggak ada kegiatan yang harus keluar rumah ya, mending di dalam ya, supaya kita lebih terjaga ya. Karena resikonya termasuk, heat stroke dan lain sebagainya bisa saja terjadi ya, karena panas seperti itu ya. Jadi kalau memang nggak harus keluar rumah ya, di dalam rumah terus... Stay at home lagi. Berbanyak minum ya, karena memang sunnya lagi ekstrim ya. Itu aja mungkin pesan sehatnya. Baik. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Muhammad Yusuf, SPOG Konsultan, selaku Sekretaris dari Ikatan Dokter Indonesia Cabang Surabaya. Kita sekali lagi mengucapkan selamat dan sukses untuk Ikatan Dokter Indonesia Cabang Surabaya dalam rangka merayakan hari ulang tahun yang ke-73 ini, dan juga selamat merayakan hari dokter nasional. Terima kasih kepada Ikatan Dokter Indonesia Cabang Surabaya, dan juga Cheers Air Mineral yang juga mendukung program ini. Semoga bincang-bincang ini bermanfaat. Saya Ellen Pratwi, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Terima kasih atas perhatian Anda.